Informasi selanjutnya datang dari negara tetangga saudara Singapura di mana pemerintah Singapura tidak lagi mewajibkan warganya untuk menggunakan masker di luar ruangan. Singapura mengambil langkah besar hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan cara mengakhiri pemakaian masker di luar ruangan. Aturan ini mulai diberlakukan pemerintah Singapura sejak 29 Maret lalu. Meski demikian, warganya masih boleh memakai masker di luar ruangan jika mereka menginginkannya dan pemakaian masker tetap diwajibkan untuk ruangan tertutup. Pernyataan Perdana Menteri Singapura disampaikan dalam pidatonya seperti yang kami kutip dari kompas.com. Perdana Menteri Singapura Lee Shen Long menyebut warga negeri Singapura tidak lagi diwajibkan memakai masker di luar ruangan mulai selasa 29 Maret 2023. Pernyataan dari Perdana Menteri Singapura tadi yang kami kutip adalah pemakaian masker di luar ruangan dimulai pada hari selasa 29 Maret 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.